Hai, ketemu lagi dalam Bicara Asmara dalam segmen NGOCOL! Cinta Online bareng Mion Bareng Hilbram Dunar Gimana? NGOCOL harus ketemu lagi nih Oh iya, selain di podcast, ini juga bisa ditonton di Youtube Youtubenya Hilbram Dunar, kalo belum subscribe, subscribe sekarang Iya, boleh aja sih, ga usah gitu Ga banyak juga sih, ga kekejar juga, yang jutaan itu ga boleh kekejar Oh iya, yang mau nonton Mion itu banyak loh Fans banyak loh, banyak-banyak Iya kan? Yakin aja dulu Oke, karena Mion sudah membahas soal fans Ini suara kita masih kurang bagus nih, karena ga ada micnya Dari tadi juga makanya mic Gak boleh ya, bilangnya pake, dia keliatan keren Dia keliatan kaya podcaster apal Iya, jadi gini, Hilbram itu orangnya seneng punya fans Iya betul, sepatu Dia seneng banget punya fans Apa sepatu? Fans Oke Gak ngerti, gue Sepatu fans Iya, tau Gak punya ya? Banyak kan Gak sombong Tapi pertanyaannya adalah Pertanyaannya adalah apakah Topiknya dulu dong Topiknya dulu Topiknya dulu Topik kita kali ini adalah Topiknya hilbram Iya, seni menerima atau menolak? Seni menerima atau menolak? Cinta Cinta The art of saying yes or no? Jadi pertanyaannya gini, kalau tiba-tiba ada orang yang suka sama lo ngotolers Ya Happy dong Ya, tapi lo tuh udah ada yang punya Lo udah punya pasangan Lo bagaimana menyikapinya Lo terima atau lo tolak saat itu juga? Miun Baru gue mau bilang hilbram Bisa, gue duluan Miun, coba ceritakan Kalau Miun sendiri, Miun punya banyak fans? Banyak Iya, ada tiga lah ya Gue bisa sebut nama nih Eyyy Dan Iya Misalnya nih Misalnya gue Fans lo itu ya kan Tentunya semakin berkembangnya Miun Berkembangnya Miun itu apa-apa Mengenai karir Apa-apa Kecantikan Kan sekarang kan udah luar biasa Lihat, 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 lihat Ngapain lo ini? Corok Gue makan loh Gue sembang Ya tentunya kan makin banyak yang tidak bisa menahan kan? Yang gak tahu Iya misalnya Apa yang lo lakukan, tiba-tiba ada fans lo ya? Mulai menjuruh Ada orang yang tiba-tiba mulai cari perhatian gue Ya gak apa-apa, dia nikmatin aja kenapa tidak Oh kenapa begitu? Lo sekarang Yang membuat gue menarik itu Apakah itu salah gue? Wihihi Adik ya Adik ya Yang membuat gue menarik itu apakah salah gue? Apakah itu salah gue? Gak sécurité Apa kalau gak salah gue? Tandanya gue berhak dong menerima perhatian-perhatian itu Tapi Un Bingung dia menanyakan Tapi Un Tapi kan sudah punya pasangan Gak ngaru omongan ini juga Ya gak apa-apa Menerima perhatian itu kan bukan berarti harus jauh Harus jauh Jadi menerima perhatian aja Coba sekarang Hilbram Saya Kan kalau dibanding aku Hilbram ini anaknya lebih tampil kan MC Ya kan Acara TV Panasonic World Edian semuanya Nah Kalau kayak gitu ya Dapet kan Nah yaudah Jadi After how many years Many Jadi Sebenernya pertanyaan ini Valid ke gue Tapi lebih valid kalau ke lo Karena lo ada lo tampil di muka publik Terus udah gitu Banyak lah cewek-cewek yang Kau hilbram Gitu kan ya Tiba-tiba suka whatsapp Ya misalnya Tiba-tiba aja ketemuan Gitu Ditemuin gak kalau aja ketemuan Tergantung Ini yang gue tenang Ya Tergantung Fisik Kalau kece Kalau kece Jujur banget Kalau kurang sih Kalau kece lo temuin Kalau pas ketemuan itu ngapain Ngobrol Ngobrol Terus Cerita Abis pertemuan itu Pulang Pulang Sampai rumah Ada whatsapp Udah di rumah Udah di rumah Ya yang suka nanya gitu Terus lu gimana Tergantung Pembahasan sebelumnya Lo seneng Misalnya lu suka nih Bukan suka Dia menarik buat lu Terus gimana Udah sampai rumah Jawabannya apa Tergantung Lu tergantung Lu Lu gue hajar Kalau Kalau gue mau lanjut Udah Oke Nah kalau lanjut kan Lanjutnya Sampai mana Sampai Pertemuan ketiga Pertemuan ketiga Oke Selalu ingat Salaman Salaman Pertemuan kedua Gue gak mau merasakan Pertemuan kedua Sun pipi Ya kan Sun pipi Iya Pertemuan ketiga Saya goodbye Karena ini untuk konsumsi publik Gue ya ini Dari pada lu Dari pada momi Gak apa Kalau lu yang dari Gak apa-apa Tinggal jawab aja Jadi maksud gue gitu Bram Jadi apa namanya Gak apa-apa kan Menerima perhatian itu It's okay As long as you know Limits gitu Emang apa Your boundary Sampai mana Nah itu yang mau kita kasih tau Ke ngocole Kalau lu punya fans Dalam tanda kutip ya Ada orang yang suka sama lu Gitu lah Terus Lu akan mengakui Orang tersebut Menerima aja Menikmatinya Atau langsung lu bilang tidak Karena lu udah punya pasangan Oh kalau gue sih nikmatin aja Tanya dong kenapa Kenapa Ya karena kan Kenapa Ya karena kan seneng Diperhatiin kayak gitu Iya Tapi pasangan lu keberatan gak Lu diperhatiin orang Itu kan bukan urusan gue Waduh Yang urusan gue adalah Guenya seneng apa enggak Ganteng pasangan lu Iya Tapi kan kalau dia gak tau Kan gak apa-apa Kalau gue selalu bilang Kalau momi Iya Kalau ada yang Ngefans Karena lu tau Karena momi tau juga Lu gak bakalan Aneh-aneh Iya Iya kan Gue yang tau lu bakalan Aneh-aneh Kira aku tidur Aku kekerasan Dalam rumah tangga Kekerasan dalam podcast Iya 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 Engga Maksud gue Soalnya gini Kenapa gue bilang The art of saying yes or no Karena banyak orang yang Tidak Kadang-kadang kebablasan Dari saying yes Terus gak bisa bilang no Oh Iya kan Wow Itu kondisinya Kondisinya Menyenangkan Iya memang Maksudnya Kalau lu gak jago-jago banget Kepleset Untuk jago Harus banyak latihan Tapi lu jago Iya Bukan Ini ngocoles Iya Itu ngocoles Iya gimana Maksudnya lu jago Apa jagonya Coba-coba Di algorasi Jago mengatur hati Kan biasanya kan Awal-awal cuman Lu kalau ada yang fans Gimana sih Ngocoles Seneng Seneng Diajak makan Awalnya seneng Di kagumi Terus ditanya lagi Kalau Sekarang Kalau di whatsapp Nanyanya apa sih Siapa? Iya misalnya Kalau lagi ada yang fans Lalu itu Whatsapp lu nanya apa Emang whatsapp Enggak whatsapp Lagi apa gitu Biasanya tuh Diam-diam twitter gitu Diam instagram gitu Benar Kenapa mesti whatsapp Whatsapp itu Nah itu Dengerin Coba liat Dia ngomong sama siapa Ini Satu didorong Satu ditampar Ini kenapa Kenapa mau kacau Balen gini sih Podcastnya Ini gak boleh ditonton Lain anak kecil Jadi kekerasan ini Iya jadi Maksudnya Kalau misalnya Gue menerima pesan itu Seperti apa pesannya Iya makanya misalnya apa Kayak gini Kak cantik banget sih hari ini Terus aku cuman bales makasih Tapi seneng kan Seneng kan Nah dimana-mana Yang menyenangkan itu Membuat kita ketagihan You want more Seperti kata Walter White Dalam Breaking Bad Tergantung 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 Bilang itu siapa Cakep apa enggak Sama aja Sama aja Sama aja Mas Kalau gak ada Berdifference Sini Maka temen Oh iya Ya Ya Gapapa Menerima pujian Menerima pujian itu adalah hal yang manusiawi Dan senang itu lebih manusiawi lagi Menanggap itu manusiawi menurut gue Oh iya Iya kan Tapi emang Mungkin enggak Kalau misalkan Tiba-tiba kita yang fans itu adalah orang yang tipe kita juga Mungkin Nah ini kan makin seru nih Mungkin dong Makin seru dong Mungkin dong Dia misalnya dia memenuhi kriteria sebagai kecengan juga Kecengan gue juga Yang gak apa-apa Yang gak apa-apa Sampai mana batasannya Nah itu sebenernya masalahnya Apa tadi Gue Tiga kali pertemuan Si Si Oh jadi Istilahnya adalah Kalau Calvacino bilang dalam Film Film Devil's Advocate Adalah Si Bedon touch Touch Bedon taste Taste Bedon suara Touch Bedon taste Touch Bedon taste Pegang tapi jangan masukin hati Iya dong Oke Tapi si masih boleh Ya boleh Tas dikit masih boleh lah Tas dikitnya itu Mesti definisikan itu apa itu Iya misalkan ngomong menyentuh lengan Dalam public speaking itu Itu adalah salah satu tanda untuk mendapatkan perhatian Dan itu teknik ya Teknik 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 Ada apa sih ini Ada apa? Ada apa? Ini nih Kenapa? Kenapa? Kenapa gizi ya? Tapi itu biarnya berhasil Tanya Tanya siapa? Jadi oke oke Ini untuk konsumsi yang video ya Gue yang gue Aduh Gue yang gue Earthquake Earthquake Jadi ini konsumsi yang video aja ya Iya Lo kenapa sih You just witnessed You just witnessed his move Which Gue setemenan selama ini sama lo ya Gue gak pernah liat lo kayak gitu Loh Iii Coba-coba gue ajak deh Makasih Iya 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 Itu Gue jangan Nah itu Maksud gue sampai-sampai kayak gitu aja sih Gak apa-apa Gitu Oke Sekarang katakan menolak Kan sekarang itu Dia tahu saying yes Terima Apalah Nikmati aja Menolak itu lebih mudah Sias Oh Kalau malah Talk to my back No 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 Listen to me Bic Lo menang Menolak lo lebih mudah Ya lebih mudah dong Kalau lo gak punya hati Gak punya perasaan Kalau lo gak suka Ya lo nolak lah Tapi kan kasihnya Perasaan orang Kalau lo suka Ya lo jangan nolak Enggak dong Nanti dibilang sombong Nolak tuh Oh gue sih gak peduli Dibilang sombong Lo salah sih Gue sama gue Lo kan lo udah tahu gue Iya 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 Oke lah Kalau orang yang lo gak kenal Bisa bilang gitu Iya Misalnya ini orang yang lo kenal Klien lo Oh udah mulai ada tanda-tanda apa gitu ya Mention-mention Klien lo yang akan menjanjikan profit perusahaan lo Satu miliar Gue bukan perusahaan gue juga Soalnya Perusahaannya Terlalu ril Lo kurang pandai Harus gue jelasin semua Gue ini bego banget Iya mungkin kayak orang itu cinta Bego Jadi Jadi Oke Jadi gini Bener gak sih orangnya Tentu cinta itu Oh ya Itu topik lain Enggak jadi Kalau misalnya mau nolak Ya kan sebenernya sekarang itu Ada satu mekanisme penolakan Nah ini dia Yang tidak ada di zaman kita dulu Gram Ghosting itu Ilang aja Kenapa mesti sibuk-sibuk malu Aku nanti ilang satu miliarnya Ya bukan usaha gue Loh kok lo gitu Kan perusahaan kan punya layer-layer lain yang bisa mengatasi Kalau gue yang ilang kan gue bisa delegen ke temen gue Kalau gue gak gitu Apa perusahaannya jadinya Ya bukan Maksud gue Ya klien lo Klien lo lah gitu Klien apa gue tuh gak punya usaha apa-apa Loh Bram Gue tuh anaknya tuh gini-gini aja Bram Gue tuh sobat misku Habis ngeselin deh Ini misalnya gue nih Misalnya ada lo Ada orang yang Misalnya mau pasang iklan di Youtube Youtube kita nih Di Youtube kita Yang pasang iklan Youtube lo ini Ya kan nanti lo kebagian juga Kan kita berdua Oke terus Pasang iklan 500 juta gitu Oke terus Terus gue ngaca 500 juta Terus tiba-tiba dia suka sama gue Oh laki nih Perempuan gue laki Iya kan gue gak tau Iya kan gue gak tau Kita belum bahas Sampai situ sih Iya Nanti aja Cewek kaya raya Cewek kaya raya Mau ngiklan Mau ngiklan Tapi dia ada ketertarikan Sama lo Kalau gue langsung bilang Nggak Ngilang ghosting Ilang 500 juta nya Ya sekarang sih itu Gue akan bilang sama lo Bram Sekali aja dulu lah Kok lo Kok lo Sampe cek cair Baru Kok lo ngempanin gue Kok lo ngempanin gue Lagi lo ngempannya ini Too close to home Goblo Aduh maaf Too close to home bro Iya Iya Misalnya aja Padahal gue baru mau bilang gak tau Gue arahin ke lo aja Sama aja Iya kan Iya kan Emang ini pertemanan ini Tidak sehat Enggak Enggak Ini cara gue Caranya adalah Gue akan menyenangkan dia Gimana Sampai mana Sampai setengahnya Jadi tetep makan Tetep nemenin Tungguan ngobrol Berapa kali ketemu Terserah lah ya Tapi gak sampe All in yang di luar 500 juta Ibaratnya gitu 250 nya cukup Kalau dia bilang All or nothing Baru Gue diskusi ke luar Gue kira Baru Gue kasih semua Tapi intinya Tapi intinya Gue penolak ghosting Gue anti ghosting Gue anti ghosting Menurut gue ghosting itu Very not gentleman Kita belum bahas ya Eh udah ya Udah Itu kan topik kita Very not gentleman Gak lah Bisa Jadi adalah Art of saying yes Itu adalah Memberikan yang dia mau Setengahnya The art of saying no Juga menghindar Setelah setengahnya Tapi kasihan loh Kalau Ditinggal begitu aja Gak maksud gue Kasiannya tuh Kalau misalnya Lo kasih setengahnya Itu kan tuh PHP namanya Iya kan Jadi lo kasih setengahnya Habis itu Lo udah-udahan juga Dalam beberapa Nih ya Di dalam Di dalam Hati seorang Wanita ya Kalau udah kayak gitu kan Eh sialan Jadi akhirnya bukan Oke deh kalau gitu Karena dia udah kasih gue setengahnya Maka gue kasih setengah Enggak Kalau di perempuan Kayak gitu Oh gitu I want all or nothing Kalau gue beda Iya kalau gue jadi klien lo itu Gue akan Oh si Atau Bram sorry The deal is off Atau Gue gitu Atau ya gak begitu Lebih baik Dapat setengah Daripada Tidak ada cinta Sama sekali Kalau kalian begitu Kalau kalian begitu Kalau kalian begitu Kalau kalian begitu Kalau kalian goblok ya Apa semua Kami gak bisa Gak bisa Itu bukan kasar Tapi Gini-gini Dia kan pasti Businesswoman dong Businesswoman Who wants love Who wants sex Iya iya Maybe Maybe Oke Kecil-kecilnya Who wants attention Attention Tapi ternyata Lu cuma ngasih attention Secumprit Gitu And then afterwards You say Oh you know It's over Like Like why Iya Karena menurut dia Itu juga ada Misalnya gini Lo pengen sama siapa Jangan Josh Clooney lah Misalnya Siap layak Yang ini aja Yaudah Josh Clooney lah Aduh Ya dia Josh Clooney Misalnya Lo pengen sama Josh Clooney Lo punya duit banyak Ya Terus tiba-tiba Lo mau Josh Clooney Main di film lo Lo mau kasih Josh Clooney 500 juta Tapi lo mau Tapi lo mau Masukin sama dia Lo mau Masukin sama dia Iya Terus dia bilang Tidak, tidak, tidak Saya tidak bisa Saya bisa memberi kamu Sama makan Oke Saya memberi kamu Ini untuk makan Josh Clooney Enggak Lu gak gitu Masukin sama saya George Kamu mokas? Kamu menolong saya Kau serius? Kau 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 tidak tahu Kau bahkan Kau bahkan Eh Kau bahkan Kau bahkan Kau bahkan Making your movie Oh iya betul Ya kan? Betul Gimana sih? Kalau dia ngamain Oh iya He's lost Nah Enggak Iya Kalau gue gitu Oh iya Am I lost ya? Lumayan loh Makan malu Cuma makan doang Iya Tapi kan bisa Foto Iya Belum Gentu Bisa install live Kenapa jadi Sosial media Iya Juga sih Jadi gak apa-apa Asal Jangan Oke Oke Itu kan Kita ngomong Ngefans ya Ngefans Ngefans Suka 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 Bukan cinta Oh iya Dari fans Kecinta Itu panjang Jalannya Lu gak mungkin cinta sama seseorang I don't believe Saya tidak Gue gak percaya Cinta datang Lebih dulu Dari Tiba-tiba Cinta itu datengnya Tiba-tiba Itu kata Afgan Afgan kan ya Wah Lu gak tau lagunya Afgan Wah Lu gak tau lagunya Afgan Lu gak tau lagunya Afgan Terus kembali ke kopi Takut Takut di protes netizen Kemara kita lupakan Lupa usi Dari manain Lupa usi Usi Bukan lupa Gue gak tau Maaf ya Saya rapi amat Hai rapi amat Terus Kepan-kepan kita undang ya Iya makanya kita harus jadi dia ini Kan rapi sama jijik Ini pun udah apa-apa Lepasnya kita akhirnya Jangan Jangan diambil Diarin dulu Kita belum sepakat Iya kan Kita belum sepakat Gak harus sepakat juga sih Sebenernya Cuman kita belum kelar Apakah kalau misalnya kita cinta Sama dia Terus udah gitu Kita suka Terus udah gitu ditolak Nantu nolaknya gimana tuh Gak menurut gue Justru Yang nerimanya juga gimana tuh Nolaknya Nolak yang cinta ya Menurut gue ya Tolak aja di awal Tuh kan Emang iya Tapi bukan Enggak Tapi bukan sekejap itu Gak sekejap Caranya Karena nanti cinta ditolak Dukun bertindak Pasuk RKUHP Iya kan Iya ada Pasal dukun itu ada Terus Terus Santet sejalan Santet sejalan Bukan Itu santai Santai Jadi tetap aja memberi yang baik Tapi jangan sembarangan Mengatakan tidak Karena percaya deh ya Percaya deh Gak mungkin ada orang cinta di awal Gak mungkin Itu nafsu Mungkin aja Men gue garus ya nih orang Iya ya Jadi kalau Menentukan nafsu menjadi cinta itu gimana? Oh itu topik lain Itu topik lain Itu berikutnya Jadi begitu ya Kesimpulannya adalah Kalau kita menolak itu Kita harus tetap baik Tetap kasih dulu sedikit Kasih dulu sedikit Kasih makasih ketemuan dulu Makan dulu Terima dulu Ngobrol dulu Habis itu Oh ternyata Gak bisa Kadang-kadang bisa jadi Pas saat ngobrol Gak cocok Gak stu Ih Ngocok lo Lo lebih setuju yang mana Lo tinggal begitu aja Atau lo kasih kesempatan Yang jelas-jelas aja Dari awal Kalau gue Maksudnya jelas-jelas adalah Kalau emang lo gak suka Yaudah Jangan dikasih Harapan-harapan Gitu Nah ketika Lo suka Ya sikat Itu sama aja Kayak ada orang Mau minta tolong Lo dari awal Lo udah bilang enggak Minta tolong gimana sih Minta tolong tuh beda Sama cinta Gimana sih loh Kalau gak Eh tolong ya Ban gue kepes Sama Eh aku cinta kamu Beda Gimana sih loh Ini Ini sebenernya Pembahasannya ini Bisa 2 jam ya Cuma karena kita udah 21 menit Iya Harus kita akhiri dulu ya Jadi kita harus Akhiri disini Kasih kesimpulannya Iya Cuma kayaknya Kesimpulannya adalah Kita tidak bisa memberikan Kesimpulan yang Yang luar biasa Seperti biasanya Gitu Karena emang Eh bener loh Kata follower kita Bahwa Talkshow ini Itu bukan Bukan membahas Hal-hal yang kita Yang kita ahli Tapi Tapi kita sama-sama Tidak tahu Sama-sama Explore aja Gitu kan Sehingga Sehingga Sampai Biasanya sampai Kepada satu kesimpulan Tapi untuk yang ini Tuh gak bisa ya Gak ada Kita gak ada kesimpulan Gak ada kesimpulan Jadi tapi kalau misalnya Apa Ngoclos pengen Comment Iya Atau pengen Menyanggah Ya atau misalnya Pengen bikin part 2 Apa Minta kita bikin part 2 Dari diskusi ini Boleh loh Boleh Silahkan langsung aja Di atmiund At instagram Atau Atmiund Di twitter Atau Atilbramdunar Di instagram Dan twitter Atau langsung disini Iya di youtube Di podcast Gak bisa ya Komen di bawah ya Enggak Oh iya Oke baiklah Sampai ketemu lagi Di Ngocong Ngobrolin Cinta Online Daaah